Intro Bangkit dan bercahayalah Shalom jemaat semua yang dikasih Tuhan Dan kembali kita berjumpa di dalam daily devotion Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan masih terus rindu untuk berbicara kepada kita semua Dan firman Tuhan sebagai renungan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang pertama dan ke 6 Dan saya kasih judul dari daily devotion ini tentang perpanjangan waktu Nah firman Tuhan di 1 Petrus 4 firman Tuhan bilang begini Ayat yang pertama Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani ia telah berhenti berbuat dosa Jadi firman Tuhan katakan bahwa karena Kristus telah menderita penderitaan badani Kita juga harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian Karena kalau orang sudah mati katanya kita tidak bisa lagi kita berbuat dosa Dan mempersenjatai memakai kata di dalam terjemahan bahasa aslinya dijelaskan bahwa Take on the same mind Artinya kita harus memiliki pikiran yang sama seperti itu Itu gunanya untuk apa? Ada di ayat kedua Katanya gini Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah Nah saya suka sekali ada kalimat ini Supaya waktu yang sisa Saya percaya kita semua suka nonton pertandingan ya apapun itu apakah sepak bola, basket Dan injury time atau waktu-waktu tersisa Biasanya waktu-waktu tersisa itu membuat orang excited Membuat orang lalu pasti yang tadinya semua pemainnya duduk di bangku mungkin semuanya jadi berdiri Bahkan tidak jarang penonton yang lalu berdiri semuanya semangat dan ingin melihat memastikan apa yang terjadi justru di menit-menit atau detik-detik terakhir di dalam pertandingan itu Supaya waktu yang sisa tidak dipergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah Saudara saya ingat perkataan Steve Jobs Steve Jobs sebagai pendiri Apple founder dari Apple dia bilang gini Saya berdiri di muka cermin setiap pagi dan saya mempertanyakan kalimat ini kepada diri saya sendiri Kalau ini merupakan hari terakhir kamu hidup Apakah kamu akan melakukan hal yang berbeda dengan apa yang akan kamu lakukan hari ini Dia berdiri di depan cermin dan dia bilang kalau ini hari terakhir kira-kira apa yang saya lakukan hari ini akan berbeda gak Dan kalau jawabannya adalah dia akan lakukan dengan yang berbeda Maka ada sesuatu yang salah dengan apa yang sedang dia lakukan di dalam hidupnya Bapak ibu saudara sekalian dikasih Tuhan kalau kita mempersenjatai diri bahwa hidup ini adalah waktu yang sisa Bahwa setiap saat ini adalah waktu yang sisa saya percaya kita akan melakukan kehidupan kita dengan cara yang berbeda Keuntungannya apa sih kalau kita mempersenjatai diri dengan fokusnya kepada waktu yang sisa Yang pertama adalah prioritas kita, fokus kita akan mengerjakan hal-hal yang prioritas yang penting dan yang tidak penting kita akan singkirkan Hal yang kedua adalah kita gak akan santai lagi Kenapa? Karena waktunya tersisa Ada batas waktu yang akan habis yang akan kita pakai Di ayat kedua firman Tuhan bilang gini Supaya katanya kita bisa menurut, kita bisa melakukannya menurut kehendak Tuhan Jadi ketika kita mengetahui bahwa hidup ini adalah waktu yang sisa yang harus kita manfaatkan Supaya apa? Supaya kita lakukan segala hal yang kita lakukan menurut daripada kehendak daripada Tuhan Rahasianya ada di ayat kelima, firman Tuhan bilang gini di ayat kelima 1 Petrus 4 Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita suatu saat ketika waktunya tiba Kita semua harus memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan Sehingga ketika kita berjumpa nanti kira-kira pertanggung jawaban apa yang bisa kita berikan Apakah kita sudah mengerjakan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak Saya ingat perkataan daripada Rick Warren dia bilang gini Life is a temporary assignment Hidup ini adalah misi atau tugas sementara yang harus kita kerjakan Sehingga apa yang kita kerjakan hari-hari ini seharusnya adalah untuk yang sesuatu yang sifatnya kekal Makanya kenapa saya kasih judul daripada daily devotion hari ini injury time Firman Tuhan Paulus bilang apa saudara bahwa kita harus mengerjakan hal-hal justru yang sifatnya gak kelihatan Kenapa yang gak kelihatan karena yang gak kelihatan itu kekal Dan yang kelihatan segala sesuatu yang kita kerjakan itu seringkali bersifat sementara Saya mau tutup closing dengan satu pemikiran yaitu Mari persenjatai kita memiliki pikiran yang sama seperti apa yang menjadi rendungan hari ini Yaitu apa hari ini adalah hari terakhir masa-masa ini adalah masa-masa terakhir Apakah kita akan mengerjakan yang kita kerjakan kalau kita mengetahui hal demikian Projek ketaatan kita mari pertanyakan hal yang Steve Jobs tanyakan Itu menjadi ingat-ingatan juga buat kita Kalau hari ini hari terakhir apakah kita tetap akan melakukan apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan hari ini Kalau tidak maka sudah pasti seharusnya kita selaraskan dengan kendak Tuhan Kalau ternyata tidak sesuai dengan kendak Tuhan maka ada yang salah dan harus kita ubah dari dalam hidup kita Mari kita berdoa Kami bersyukur buat hari ini Tuhan masih mengingatkan kami untuk kami bisa terus hidup Menggunakan pikiran bahwa ini adalah masa yang terbatas Terbatas hidup kami terbatas setiap saat kami harus siap untuk kami berjumpa dengan Tuhan dipanggil Karena waktu kami mungkin habis dan kami harus memberikan pertanggungan jawab Dan hari ini kami kembali berkomitmen apakah untuk menanyakan apakah hidup kami hari ini masih sesuai dengan kendak Tuhan atau tidak Kalau ada sesuatu yang salah roh kudus tolong kami supaya kami bisa memperbaiki diri kami hidup Menjalani hidup ini sesuai dengan kendak Tuhan Dan diberkatilah hari ini biar hidup kami menjadi maksimal dalam nama Yesus Haleluya Amin Terima kasih semuanya God bless